Intro Bismillahirrahmanirrahim Salimul Umura Ya itu kan Salimul Umura Ilhaqya Azza wa Jalla Serahkan segala persoalanmu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serahkan segala urusanmu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena dia lebih tahu Tentang dirimu Daripada kamu sendiri Sekali lagi Serahkan segala urusanmu Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena dia lebih tahu tentang dirimu Daripada kamu sendiri Intadiru Furjahu Tunggu saja Allah akan memberikan Kemudahan kepada kamu Kerana dari saat ke saat Selalu Allah memberikan Kemudahan Kemudahan Yang penting kamu mengabdi saja Berkhidmat saja Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Laksanakan segala perintahnya Jangan kau langgar larangannya Itu saja Dan cobalah selalu berusaha Membuka pintunya Allah Ketuk terus Sampai dibukanya pintu itu Ada pun pintu-pintu yang lain Pintunya manusia Pintunya makhluk Tutup saja Fainahu yurikum Ajaibah Madaisa Fihissabikum Nanti Allah akan Memperlihatkan kepada kamu Berbagai macam Keajaiban-keajaiban Yang tidak pernah Kamu perhitungkan Yang penting bagaimana Caranya Membuka pintu rahmatnya Allah Tidak usah Buka pintu rumah orang Tidak usah Tutup saja Artinya Jangan berharap Mendapatkan bantuan Kepada siapapun Dan jangan pernah Meminta tolong Kepada siapapun Kecuali Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Bahwa Pertama Yang bikin kamu Adalah Allah Yang merancang kamu Allah Yang memprogram kamu Dari mulai Nafasmu Paru-parumu Jantumu Urat nadimu Semuanya Dikendalikan oleh Allah Allah lebih tahu Daripada diri kamu Sudah serahkan saja Kepada yang lebih tahu Allah lebih tahu Tentang kamu Tentang dirimu sendiri Allah lebih mengerti Lebih tahu Tentang dirimu Daripada kamu sendiri Yang jadi masalah Ketika kamu Merasa keberatan Untuk Menyerahkan dirimu Kepada Allah Ada apa sebetulnya Jangan-jangan Kamu tidak percaya Allah maha tahu Itu saja Jangan-jangan ini Itu satu Yang kedua Agak mending Jangan-jangan Kamu merasa tahu Tentang dirimu Kedua-duanya mungkin Tapi Yang lebih gawat Ketika engkau Menduka Allah Tidak tahu Masih mending Kamu tidak merasa Tahu Daripada Mengaduk Allah Tidak tahu Jadi Sebetulnya Apa yang menjadi Keberatan Ketika engkau Pasrakan segala Urusanmu kepada Allah Pada umumnya Minimal Itu karena Menganggap Orang itu Bisa menyelesaikan Urusannya sendiri Manusia bisa Mencari Rizikian sendiri Bisa Menghidupkan sendiri Bisa menyembuhkan sendiri Dikiranya Seperti itu Jadi Akhirnya Kembali kepada Password pertama Yaitu Tidak sulit Untuk berserah diri Kepada Allah Ketika engkau Sejak awal Sudah mengklaim Bahwa kamu Tidak bisa apa-apa Dan tidak punya Apa-apa Berkait persoalannya Waihaq In aradallahu Azza wa Jalla Anjan fa'aka Ala Aydil khalqi Nafa'aka Apabila Allah Ingin Memberikan Kemanfaatan Kepada dirimu Melalui Tangan Orang lain Maka Akan Sampailah Kepadamu Kemanfaatan itu Apabila Allah Ingin menolong Kamu Melalui Perantaraan Tangan orang lain Maka Akan sampai Pertolongan Allah itu Kepadamu Wa in arada Anjadurraka Ala Aydihim Andaikan Allah Ingin Memberikan Bencana Musibah Kepada dirimu Melalui Tangan orang lain Kanazalikah Wal Musakhir Dan Dialah Yang Mengerahkan Nanti Akan ada Orang Yang Menjahati Kamu Kalau Allah Ingin Mencilakkan Kamu Allah Akan Menggunakan Orang lain Suruh Menjahati Kamu Dan Dialah Yang Dan Siapa Yang Menggerahkan Hati Orang Menjahati Kamu Ya Allah Juga Pada Akhirnya Allah Yang Mengerahkan Hati Orang Itu Suruh Menjahati Kamu Dibikin Hati Orang Tega Kepada Kamu Dan Sebaliknya Allah Juga Membuat Hati Orang Menjadi Lembut Dia Yang Membuat Orang Jadi Keras Allah Membuat Orang Jadi Lembut Dan Kasar Allah Bisa Membuat Orang Jadi Kasar Saya Mengasari Kamu Terhadap Hati Mereka Allah Yang Bikin Hati Orang Kasar Allah Yang Bikin Hati Orang Lembut Allah Yang Bikin Hati Orang Tiga Tiga Dan Seterusnya Dan Allah Yang Memberi Hidup Dan Allah Yang Memberi Mati Ini hujan Hujan Dia Yang Memberi Dan Juga Dia Yang Mencegah Sekalipun Komen Tolong Kepada Semua Orang Kalau Allah Tidak Ngasih Tidak Ngasih Tidak Ngasih Dia Kok Kalau Allah Mau Ngasih Kamu Semua Manusia Menghalang Hati Pasti Ngasih 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 Yang Menentukan Segala Kalian Nah Inilah Untuk Meyakini Hal Yang Semacam Itu Masih Saja Akan Tetapi Nyongane Bumbayene Hanya Saja Namun Demikian Ya Namun Demikian Nyongane Hanya Saja Akan Tetapi Akan Bermunculan Dalam Pikiran Kita Artinya Ada Keengganan Untuk Berserah diri Kepada Allah Padahal Berserah diri Kepada Allah Itulah Inti Agama Seperti Dan itulah Namanya Islam Berserah diri Kepada Allah Lanjut Dapat Dapat Bikinannya Lu Apalagi Nah Ini Yang Menjadi Pertanyaan Besar Ya Kamu Selama Ini Merasa Selevel Dengan Tuhan Ketika Anda Melihat Orang Bawah Anda Mungkin Enggak Anda Menyerahkan Tugas Kepada Apatunya Masa Depan Kamu Bergantung Kepada Orang Yang Kewanggap Rendah Dari Kamu Iya Kan Ya Itu Persalah Jadi Artinya Allahu Akbar Di Mulutmu Di Hatimu Allah Kecil Itu Sala Iya Dan Selalu Menyangkal Dan Bahkan Dilawan Keras Ya Kalau Begitu Berarti Ini Adalah Fatalismo Berarti Ini Adalah Nihilismo Pernah Dengar Begitu Kalau Semuanya Allah Berarti Kita Apa Artinya Ya Udah Silahkan Menteri Juga Modar Kamu Disini Sebagai Titik Baliknya Disitu Dia yang Bikin Kenyang Dan Dia yang Bikin Kamu Lapar Bisa Nggak Allah Bikin Kamu Nggak Lapar Lapar Bisa Bisa Nggak Allah Bikin Kamu Nggak Kenyang Kenyang Bisa Ada Yang Makan Sepiring Kenyang Yang Tiga Piring Masih Belum Kenyang Ada Nggak Yang Makan Nggak Kenyang Nggak Ada Ikan Lele Ikan Lele Itu Dikasih Nggak Tunggu makan Sampai Pecah Perutnya Iya Kan Ada Lagi Cecek Apa Makannya Nyamuk Iya Yang Ular Sekali Makan Sudah Setengah Bulan Nggak Makan Makan Ada Yang Makan Ada Ada Wal Mukassi Wal Mu'arri Dan Dia Yang Mendandani Kamu Dan Dia Yang Menelanjangi Kamu Wal Mu'assin Wal Mu'assu Dia Yang Berbuat Baik Kepada Kamu Dan Dia Yang Bikin Kamu Sengsara Kamu Yang Buat Kamu Bahagia Allah Juga Yang Bikin Kamu Sengsara Allah Juga Semua itu Ada Itulah Allah Semua itu Adalah Itulah Allah Tidak ada yang lain Yakinlah Hal ini Dalam Dirimu Itu Yang Perlu Kamu Yakin Dalam Beragama Bahwa Allah Adalah Segala Galanya Dialah Yang Menentukan Adapun Kamu Berusaha Kamu Belajar Kamu Ngaji Itu Memang Formalitas Memang Perlu Ya Orang Yang Rezekinya Dijamin Oleh Allah Juga Perlu Kerja Buat Sepantas Sepantas Kalau Dianggap Nyupang Kan Gitu Pasal Buat Pantes Sepantas Kedokter Tapi Menyebutkan Siapa Dokternya Mati Tidak Ada Tidak Dokter Jantung Matinya Kena Jantung Dokter Yang Menangani Corona Mati Kena Corona Ada Tidak Ada Ada At Wa Asin Mu'asyaratul Khaalqi Dan Bergaullah Dengan Baik Dengan Sesama Maluk Bangulah Pergaulan Yang Baik Dengan Sesama Makhluk Yang Baik Baik Aja Jangan Menyakitnya Orang Ya Bidohirika secara formalitas Berbuat baik secara dohirmu Tetap ya tegur sapa Assalamualaikum Apa kabar Tetangga lapar dikasih makan Tetangga sakit dikasih obat Tetangga bodoh diajarin Secara dohir ya Berbuat baik kepada siapapun Itu persoalannya Iya Jadi gak ada Allah menyuruh kamu suruh membenci siapa Wahai hambaku Orang yang tidak seagama dengan kamu Bencilah mereka Tidak boleh bertegur sapa Tidak boleh bersahabat Tidak boleh berkandung Tidak boleh berkandung Terima kasih untuk membiar